Hai selamat hari minggu anak Tuhan Wah sudah sangat lama kita tidak bertemu kembali ya Wah mungkin sekarang sudah ceria-ceria sudah siap duduk Akan mendengarkan firman Tuhan hari ini Sudah siap ya sebelumnya Ya sebelum nanti kita nyanyi sebelum kita dengar firman Tuhan Ambil alkitabnya sudah cek cek semua Kemudian kantong persembahannya dan juga persembahannya Dan kantongnya aja dong ya Oke sudah siap semua kita mau uji nama Tuhan Sebelumnya kakak mau lihat semangatnya semua ya Kita masih ingat adik-adik jargon kita anak KKR Oke siap-siap ya dengan suara kencang Apa kabar anak Tuhan Luar biasa uji Tuhan Yes 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 Oke sekali lagi kurang keras mungkin ya Dengan semangat paginya Ayo semua semangat buat gerakan ya Apa kabar anak Tuhan Luar biasa puji Tuhan Yes 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 Oke dengan semangatnya Kita mau bernyanyi Kita merasa bahagia Karena kasih Tuhan Maka kita bernyanyi Angkat pujian hari ini Hari ini ku rasa bahagia Hari ini ku rasa bahagia Berkumpul bersama saudara seiman Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tersatukan kita Tanpa memandang di antara kita Berikan dengan tangan dalam kasih Dalam kasih dalam satu hati Berjalan dalam terang kasih Tuhan Tuhan Yesus 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 Memisahkan kita Oke kita mau berdoa dulu mempersiapkan diri Mari persiapkan dirinya kita mau berdoa mendengarkan firman Tuhan Halo adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita bersatu di dalam doa Lipat tangannya tundukkan kepalanya kita berdoa Bapak kami yang ada di surga Puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu Ya Tuhan kami atas penyertaanmu kepada seluruh kami Anak-anak sekolah minggu Baik guru sekolah minggu juga Sehingga pada saat ini kami boleh beribadah kembali Bapak di surga kuasai hati dan pikiran kami Sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik Berkati juga seluruh teman-teman kami yang tidak ikut beribadah pada hari ini Dimanapun mereka berada Tuhan menyertainya Terima kasih Bapak kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasih Tuhan saja Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Ya kita telah berdoa Kita mau muji nama Tuhan lagi ya Oke Kita mau muji nama Tuhan Kita ada gerakan Jadi tempat adik-adik bisa berdiri Di depan laptop, depan hp, atau depan tv Bisa berdiri kita mau bernyanyi Kasih Yesus manis dan indah 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 Oh oh kasih Yesus Lebih tinggi dari langit Lebih dalam dari lautan Lebih luas dari samudera Oh oh kasih Yesus Sekali lagi kita bernyanyi Kasih Yesus Kasih Yesus manis dan indah Kasih Yesus manis dan indah Kasih Yesus manis dan indah Oh oh kasih Yesus Lebih tinggi dari langit Lebih dalam dari lautan Lebih luas dari samudera Oh oh kasih Yesus Kita mengasihi Yesus Kita mengasihi saudara-saudara kita Dan kebetulan tema kita hari ini adalah Tentang kasih kita kepada ibu Kasih ibu juga kepada kita Ini berkaitan dengan Mau merayakan hut moria Sebelum kita menengahkan firman Tuhan Udah bisa duduk yang tadi diri Sebelum menengahkan firman Tuhan Kita mau bernyanyi Baca kitab suci Doa tiap hari Baca kitab suci Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Glory, hallelujah Baca kitab suci Doa tiap hari Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Sekali lagi Baca kitab suci Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Glory, hallelujah Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Hari ini Kita mau mendengarkan firman Tuhan Yang dibawakan oleh guru kita dari seberang Dari Jawa Bukan dari Kalimantan Nanti kita dengarkan khutbahnya Dan kita lihat siapa yang guru itu Ya, selamat mendengarkan Shalom Apa kabar semua Hari ini hari yang spesial bagi abang Karena hari ini abang mengajar di dua tempat sekaligus Yang pertama di tempat abang sendiri Di GBKP Runggung Glender Dan yang kedua Abang bisa bertemu Dan menyapa adik-adik semua Yang ada di GBKP Runggung Pontianak Salam kenal dari abang Nama abang Immanuel Gimpin Dan hari ini Kita bersama-sama Akan mendengarkan cerita Yang akan abang membawakan Pada hari ini Namun sebelum itu Mari kita satukan hati kita Kita berdoa terlebih dahulu Kita berdoa Tuhannya Yesus yang baik Terima kasih ya Tuhan Karena Tuhan Sudah memberikan waktu bagi kami Dan memberikan kesehatan Sehingga kami hari ini Boleh berkumpul Bersama-sama Walaupun dalam Virtual Dalam Youtube Tapi kami masih bersyukur ya Tuhan Karena Tuhan masih mengizinkan kami Untuk dapat datang kehadirat-Mu Ya Tuhan siapkan hati kami Untuk bisa mendengarkan firman-Mu Dan siapkan diri kami Dari awal hingga akhirnya Di dalam nama Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan ucap syukur Haleluya Amin Baik adik-adik Yang ada di Klender Rumun Klender Maupun yang ada di Pontianak Hari ini Abang akan Membacakan firman Tuhan Untuk kita semua Yang terambil dari Amsal 1 Ayat yang ke-8 Demikian Firman Tuhan Hai anakku Dengarlah didikan Ayahmu Dan jangan Menyanyiakan Ajaran ibumu Ya Kita baca sama-sama sekali lagi ya Amsal 1 Ayat yang ke-8 Hai anakku Dengarlah didikan Ayahmu Dan jangan Menyanyiakan Ajaran Ibumu Nah Bahan Alkitab Kutahari ini Itu Mengajarkan kita Ada dua hal yang utama Yang pertama adalah Tentang didikan Ayah Lalu kemudian Ajaran ibu Ya Kalau kita bicara tentang Didikan dari ayah Itu kita biasanya Berbicara Tentang Bagaimana ayah Mendisiplinkan kita Ya Kalau ayah Mendisiplinkan kita Dan mengoreksi kita Itu biasanya ayah Dengan sangat Keras Mendidik kita Lalu Yang kedua Ajaran ibu Ibu itu Ajarannya Membangun Anaknya Supaya Anaknya itu Bisa berhasil Anaknya itu Bisa mengarah ke Yang lebih baik Ya Karena itu Maka Tema kita hari ini Itu adalah Hadiah buat ibu Ya Tema kita hari ini Adalah Hadiah buat ibu Hmm Kira-kira kenapa ya Kok kita perlu Memberi hadiah Bagi ibu kita Ada yang tahu enggak ya Kenapa ya Kita perlu memberi hadiah Untuk ibu kita ya Ibu kita adalah Seseorang Yang sangat mencintai kita Itu lebih dari Siapapun juga Ya Kalau mau dibandingkan Dengan kasih Apapun dalam dunia ini Maka Cinta ibu kita Kepada kita Itu jauh Melebihi apapun juga Ibu kita adalah Orang yang Melahirkan Dan membesarkan kita Bahkan Sebesar apapun Pengorbanan kita Itu tidak Tidak bisa dibandingkan Dengan pengorbanan ibu Kepada anaknya Ya Ibu adalah cepat kita bersanda Dan Pada saat apapun juga Ibu tetap merupakan Penopang kita Ya Ibu Dalam bahasa Indonesia Atau Mama Atau Nande Itu merupakan Seorang pribadi Yang sangat luar biasa Nah hari ini Abang akan mau coba Tampilkan Sedikit film animasi Bagaimana pengorbanan ibu kita Buat kita Mari kita dengarkan ya Mari kita lihat sama-sama Bagaimana pengorbanan ibu Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e presentes Que a vida trouxe pra perto de mim E assim 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 Kita tidak menyianyikan ajaran ibu kita. Meskipun kadang-kadang ajaran itu tidak menyenakan ya. Iya, pasti tidak enak dong. Orang lagi santai-santai, tiba-tiba kita disuruh begitu ya. Apalagi yang di kelas tanggung dan kelas remaja. Kalau disuruh oleh orang tuanya, Eh, kamu, coba pergi dulu beli gula misalnya begitu. Padahal lagi santai-santai atau lagi main game. Tidak menyenakan kan? Lalu kemudian, lagi kita bersantai-santai kemudian disuruh belajar. Padahal filmnya itu bagus banget di TV. Tapi oleh orang tua kita, kita disuruh belajar. Atau nih, anak-anak ada yang sekarang sedang main game online, Di handphone, wah lagi seluruhnya begitu ya. Tiba-tiba oleh orang tua, matikan handphonenya. Sekarang waktunya belajar. Tidak menyenakan kan? Ya, tentu saja tidak menyenakan. Nah, akan tetapi adik-adik, Dari setiap ajaran itu, Walaupun tidak menyenakan, Itu memberikan sesuatu yang baik bagi kita ya. Semua itu untuk kebaikan adik-adik. Ibu akan melakukan apapun, Agar bisa melihat anaknya itu berhasil dan sukses. Karena keinginan dan harapan seorang ibu melihat anaknya menjadi sukses, Itu dia tidak mengharapkan imbalan apapun. Dia tidak berharap ketika nanti kita sudah berhasil, Lalu kemudian kita memberikan, Seperti yang sudah abang sebutkan, Memberikan hadiah, memberikan kalur. Bukan. Tapi dia mendapatkan hadiah itu dengan kebanggaan. Begitu ya. Oh, ternyata anakku sudah berhasil. Anakku juara telas. Anakku baik. Anakku takut akan Tuhan. Begitu ya. Itu sudah merupakan hadiah yang terbaik buat orang tua kita. Nah, adik-adik. Ingat ya, Abang mau sampaikan sekali lagi, Amsal 1 ayat yang 8, Mengingatkan kepada kita, Agar kita tidak menyanyiakan ajaran ibu kita. Ya. Menyanyiakan ibu kita, Atau mama kita, Atau nande kita, Karena orang tua kita itu adalah, Merupakan perwakilan Tuhan di dunia ini. Ya. Adik-adik. Hari ini, Tema kita tadi seperti apa sudah sebutkan adalah, Tentang hadiah untuk ibu, Hadiah untuk mama, Ataupun hadiah buat nande. Nah, Kenapa ada tema ini? Karena kita akan menyongsong, Hari ulang tahun kategoria Moria. Nah, Karena itu, Abang mau mengajak adik-adik, Untuk membuat sebuah kreativitas. Caranya sederhana, Kalau adik-adik di rumah punya kertas ya, Punya kertas seperti ini, Ada kertas seperti ini, Nanti kertasnya digambar tangan, Begitu ya. Seperti ini, Digambar tangan, Jadi tangannya ditempelkan ke sini, Lalu kemudian digambar, Setelah itu digunting, Sehingga dia menjadi seperti ini. Seperti ini. Ya, Diguntingnya seperti ini, Lalu jangan lupa juga, Membuat gambar hati, Yang dipotong menjadi seperti ini. Setelah itu, Nanti adik-adik, Tuliskan tekadnya, Untuk menghasihi orang tua, Begitu ya, Khususnya mama. Nanti dituliskan, Apa motonya? Aku sayang mama, Begitu ya, Atau aku cinta mama. Nanti kita berikan kepada, Moria kita, Mama kita, Nande kita, Ibu kita, Yang akan berulang tahun. Ya, Jadi, Mudah-mudahan, Orang tua kita, Nanti mama kita, Itu bisa, Merasa senang, Dengan pemberian kita ini. Baik adik-adik, Demikianlah firman Tuhan, Yang bisa abang sampaikan, Buat adik-adik semua, Sampai jumpa, Kiranya Tuhan yang memberkati adik-adik semua, Mari kita berdoa, Mari kita berdoa, Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, Terima kasih ya Tuhan, Karena Tuhan sudah, Memberikan firmanmu, Sudah mengajari kami, Bagaimana kami harus, Menghormati, Dan memberikan hadiah yang terbaik, Melalui perbuatan-perbuatan kami, Ya Tuhan, Karena itu, Ajarkan kami, Supaya apa yang kami lakukan, Semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan saja, Ajari kami ya Tuhan, Untuk bisa mengamati mama kami, Papa kami, Dan juga orang yang lebih tua dari kami, Terima kasih ya Tuhan, Dari nama Yesus Kristus, Kami sudah berdoa, Terima kasih syukur, Haleluya, Amin, Oke, Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, Guru-guru yang disini percaya, Kalian tadi bersungguh-sungguh, Mendengarkan firman Tuhan, Dan, Tahu apa temanya bukan? Ya, Nanti kalau tidak ada yang tahu, Tanya mamanya ya, Apa tadi temanya mam, Atau tanya kakak yang ada di rumah, Oke, Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, Sebagai ucapan syukur kita, Mari kita persembahkan, Persembahan kita kepada Tuhan, Jangan dilipat, Jangan dikul-kul, Berilah dengan yang baik, Oke, Sebelum kita memberi persembahan kita, Kita memuji Tuhan, Dengan lagu, Isekin kami enda, Oh Bapak, Isekin kami enda, Oh Bapak, Takkan kami ngasuk perembangu, Lah, Oh wan, Dengan kami, Oh Bapak, Laku ngasuk perembangu, Kekek silip, Ibas kami, Oh Bapak, Engkau bekas pemerintah, Tuhan kami, Enda sana bagi Bapak, Ibas sempatan kami, Kita sudah mau mengakhiri ibadah kita, Kita mau berdoa, Doa permohonan, Dalam doa sahabat kita, Buat adik-adik di rumah, Anak-anak KKR, Balita, Batita, Remaja tanggung, Yang punya permohonan, Ucapkan dalam hati masing-masing ya, Karena kita tidak bertemu, Dan kami tidak tahu, Apa doa khusus yang kalian mau doakan, Tapi kami percaya, Kalian pun berdoa dengan semua, Sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan, Kita berdoa, Dalam doa sahabat kita, Sikap yang baik, Lipat tangannya, Tutup matanya, Jangan bermain-main, Saat berdoa, Kita berdoa, Bapak di syurga, Kami bersyukur, Berterima kasih Tuhan, Engkau, Engkau sudah menyertai, Ibadah kami, Dari awal, Dari awal pertengahan hingga ke akhirnya, Kami percaya, Kami percaya, Tuhan memberkati anak-anak kami KKR, Yang sudah mengangkatkan puji-pujian kehadiratmu, Mendengarkan firman Tuhan, Berkati mereka Bapak, Berkati kehidupan mereka, Berkati aktivitas mereka, Tumbuh kembang mereka, Mulai dari, Batita, Balita, Anak kecil, Remaja, Dan tanggung, Kami percaya, Tuhan melihat anak-anak kami ini, Satu persatu, Di segala kehidupannya, Aktifitasnya, Dan kami percaya, Tuhan mempentingi mereka, Dengan kuasa kuat roh kudusmu, Jauh dari kuasa-kuasa marah bahaya, Kegelapan, Terlebih, Virus sampar, Yang masih merajalela, Di tengah-tengah dunia, Di negara kami, Begitu juga, Di tempat kami, Kalimantan Barat ini, Tapi kami percaya, Bapak, Kami anak-anakmu yang berserah, Berpengharapan ke dalam tangan, Pengasihanmu, Kami percaya, Tuhan tetap menyertai kami, Mempentingi kami, Demikian juga harapan kami, Buat anak-anak kami, Sekolah Minggu semuanya, Tuhan tetap menyertai, Memberkati mereka, Terlebih, Di dalam mereka, Mengikuti pelajaran-pelajaran online, Selama pandemi ini, Engkau tahu Bapak, Keberanahan mereka, Bapak yang memberi roh kepentaran, Agar walaupun mereka belajar online, Mereka boleh mengikuti semua pelajaran, Dapat mengikutinya dengan baik, Mengerti, Menghasilkan nilai yang baik juga, Karena Tuhan yang menyertai, Disiplinkan anak-anak kami Bapak, Di dalam mereka belajar melalui online, Memang sungguh-sungguh Bapak, Sungguh berat buat mereka, Karena kadang mereka tidak mengerti, Tapi bila Tuhan yang menopang, Tuhan yang mengajari, Tentunya mereka boleh mengikuti semua pelajaran, Tanpa ada halangan rintangan, Terlebih juga buat orang tua, Mungkin pada saat pandemi ini juga, Menjadi tugas yang bertambah buat mereka, Di dalam mendinding, Mendidik membimbing anak-anak kami, Dalam belajar online, Tapi kami percaya Tuhan, Bapak yang memberikan kemampuan, Buat semua orang tua, Mereka boleh Bapak, Membagi waktu, Mendidik anak, Juga melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, Pada saat pandemi ini Bapak, Kuatkan mereka, Beri kesehatan yang sempurna Tuhan, Agar semua orang tua, Anak-anak kami KKR ini, Boleh juga menjadi, Kuat, Menjadi mampu, Menjalani semuanya, Karena kami tahu, Apa yang terjadi, Terjadi seturut dengan kehendak Tuhan, Di dalam masa pandemi ini juga Bapak, Kami anak-anakmu yang berserah, Berpengharapan kelam tangan pengasian, Mengkaujohkan, Dari segala virus sampar ini, Boleh kami tetap beraktifitas, Memuji, Memuliakan nama Tuhan, Melayani Tuhan dalam kehidupan kami, Terlebih kami, Semua guru-guru KKR Bapak, Mampukan kami, Kuatkan kami, Beri tetap kesehatan, Agar kami tetap layak, Melayani Tuhan, Di dalam kami, Mendidik, Membimbingan anak KKR, Dalam ibadah-ibadah kami, Melalui live streaming, Dan rekaman juga, Inilah kami Bapak, Berkati juga negara kami, Pemerintahan kami, Dalam masa pandemi ini, Tuhan tetap beri kebijaksanaan, Buat pemerintahan kami, Terlebih kami, Warga negara, Boleh tetap mendukung, Boleh tetap mengikuti peraturan, Yang sudah ditetapkan, Oleh pemerintahan kami, Untuk kebaikan kami, Terlebih juga kami, Boleh saling menjaga, Dalam masa pandemi ini, Kami tahu, Engkau yang hanya bisa mengangkatkan, Menghapuskan semua pandemi, Yang terjadi pada saat ini Bapak, Karena engkau yang berkuasa, Di dunia, Dan di surga, Kami hanya berserah kepadamu, Dan terima kasih atas penyertaanmu, Kau ada kami hari ini, Buat multimedia, Pemusik kami, Dan kami yang ambil bagian, Dalam ibadah kami, Terlebih juga, Yang membawa firman Tuhan, Dari gereja, Seklasis kami, Dari Jawa, Tuhan juga memberkati pelayanannya, Boleh dia juga, Tetap bersuka cita, Di dalam segala, Aktivitas pelayanannya, Karena Tuhan yang menyertai, Dan memberkati, Terima kasih Bapak, Banyak yang ingin kami pinta, Tapi kami tahu, Dan percaya, Tuhan memberikan yang terbaik, Yang Tuhan sediakan, Buat kami, Anak-anakmu, Yang hanya berpengharapan, Kedalam tangan pengasihanmu, Ampunkan kami Bapak, Selama kami ibadah tadi, Mungkin kami bermain-main, Tidak mendengarkan, Kami sungguh-sungguh, Tapi kami percaya, Kuasa kuat Tuhan, Tetap menopang kami, Inilah doa kami, Kami datang kepadamu, Melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru, Selamat kami, Amin, Ya, Kita sampai, Pada penghujung, Ibadah kita, Pada hari ini, Kita mau bernyanyi, Bersyukur, Dan, Mengucap syukur, Atas berkat-berkat Tuhan, Kita telah bisa, Mengikuti ibadah dengan baik, Maka kita tutup, Ibadah kita ini, Dengan bernyanyi, Kukasihi kau, Dengan kasih Tuhan, Kukasihi kau, Dengan kasih Tuhan, Kukasihi kau, Kukasihi kau, Dengan kasih Tuhan, Kukasihi kau, Dengan kasih Tuhan, Sekali lagi, Kukasihi kau, Dengan kasih Tuhan, Kukasihi ku, Kukasihi kau, Dengan kasih Tuhan, Kukasihi kau, Kukasihi kau, Dengan kasih Tuhan, Kehuliaan surga, Kukasihi kau, Dengan kasih Tuhan, Kita mau berdoa Bapak kami, Ripat tangannya, Tundukkan kepalanya, Tutup matanya, Mari kita berdoa, Seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita, Kita ucapkan bersama-sama, Bapak kami yang anti surga, Dikuduskelah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kendakmu, Di bumi seperti di surga, Berikanlah kami pada hari ini, Makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami pada kesalahan kami, Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, Dan jalan membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, Karena engkau lah yang punya kerajaan, Dan kuasa, Dan kemuliaan, Sampai selama-lamanya, Amin, Marilah kita terima berkat dari Tuhan, Kita akan pulang dengan damai, Dan suka cita, Dan terimalah berkat Tuhan, Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Dan kasih Allah Bapak, Dan persekutuan dengan roh kudus, Kiranya menyertai kita sekalian, Amin, Bapak terima kasih, Bapak terima kasih, Bapak terima kasih, Ibadah kita telah selesai, Selamat hari minggu buat adik-adik semua, Sampai ketemu minggu depan, Sampai ketemu minggu depan terima kasih, Sampai ketemu minggu depan terima kasih, Terima kasih.